Intro Setelah di kecamatan Sajad, Bupati Samba, Sajad Bahro mensuai di LCMH langsung menuju kantor desa Mekar Sekuntum kecamatan Teluk Ramad untuk menyerahkan kartu keluarga sejahtera program perluasan sempako Kamis 28 Mei 2020. Ditemani camat Teluk Ramad Budi Susanto, kedatangan Bupati Sambas langsung disambut warga desa Mekar Sekuntum di kantor desa. Camat Teluk Ramad Budi Susanto mengatakan bahwa penyerahan kartu keluarga sejahtera yang diberikan ini merupakan bantuan non-tunai yang diberikan kepada warga masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan apapun baik dari pemberita pusat, daerah maupun desa sebagai akibat dari dampak COVID-19 di Kabupaten Sambas. Untuk desa Mekar Sekuntum, warga masyarakat yang mendapatkan kartu keluarga sejahtera berjumlah 50 warga yang secara langsung diserahkan oleh Bupati Sambas Hajat Bahrami Swaili LCMH. Bantuan non-tunai berupa kartu sejahtera yang diberikan ini nantinya dapat ditukarkan dengan bahan makanan pokok di e-warung yang lokasinya telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Camat Teluk Ramad Budi Susanto dalam kesempatan tersebut berharap kepada e-warung yang ditunjuk untuk dapat kiranya menyediakan segala bentuk kebutuhan pokok untuk warga yang berbelanja dengan kartu sejahtera tersebut. Kita menyadari bahwa di masa-masa sulit seperti ini semua warga akan terdampak. dan keterbatasan daripada pemerintah desa menyebabkan desa mengajukan warga-warga yang mungkin masih terlepas dari data pertama atau tidak masuk dalam database terpadu yang pertama untuk kembali diajukan kepada pemerintah pusat melalui Bapak Bupati untuk dapat dipasilitasi dan dibantu dalam program sembako bantuan pangan non-tunai. Alhamdulillah dari sekian proses yang sudah dilalui dan melalui verifikasi yang ketat oleh desa terjaringan 50 peserta baru di desa Mekar Sekuntum untuk diajukan dan Alhamdulillah disetujui oleh Bapak Bapak Bati dan oleh pemerintah pusat dan finalisasinya pada hari ini untuk diserahkan secara langsung dalam bentuk dana yang disimpan di dalam rekening kemudian untuk ditukarkan kepada e-warung yang sudah ditunjuk dan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Bupati Sambas. Bupati Sambas Hajat Bahrami Swailial Siamha mengucapkan terima kasih kepada Presiden pemerintah Kalimantan Barat serta berharap apa yang diberikan pemerintah bermanfaat dan bisa membantu masyarakat untuk dapat membeli kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Anbah juga berharap masyarakat semakin memahami akan dampak yang terjadi akibat COVID-19 ini. Alhamdulillah hari ini tahun 28, hari Kamis kami membagikan, mendistribusikan perluasan dari bantuan sembako oleh pemerintah kepada masyarakat di desa Mekat Seperti. Alhamdulillah cukup ramai jumlahnya sekitar 50 kepala keluarga. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemerintah bermanfaat dan bisa membantu masyarakat untuk bisa membeli kebutuhan keperluan sehari-hari. Mudah-mudahan juga masyarakat semakin paham akan dampak dari virus ini, corona, yang berdampak segala ekonomi di mana masyarakat tidak bisa optimal bekerja, kemudian tidak bisa optimal dalam mencari rezeki, itu semua adalah akibat dari hadirnya virus yang bukan hanya melanda tampung kita, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan dapat ini. Adbah berharap dengan bantuan non-tunai ini dapat memberikan berkah kepada masyarakat yang menerimanya. Dinas Kominpo Kabupaten Sambas melaporkan.